Ini adalah 5 pergantian case, salah satu metode yang dipakai, dan ini berupa simulasi dan contoh soal dengan urutan data yang sudah disesuaikan. Yang akan kita bahas adalah RRU yaitu list recently used, di mana algoritma ini mengganti data yang ada di dalam case berdasarkan pada waktu penggunaan yang paling lama. Pergantian dilakukan dengan skala proses berdasarkan pada blok yang paling lama tidak digunakan. Jadi yang paling lama tidak digunakan, jadi kalau yang video sebelumnya adalah Vivo, di mana fasilitas out ini bukan berdasarkan siapa yang paling masuk duluan, tapi yang paling lama tidak digunakan. Blok yang paling lama tidak digunakan. Urutan datanya sama, ini adalah urutan dengan data sesuai dengan kedatangan datanya. Seperti biasa, kita lihat, kita bikin dulu tabelnya yang kita pakai sebagai pengurutan datanya. Di mana tabel paling atas atau baris paling atas adalah urutan kedatangan data, kemudian 4 baris di bawahnya adalah blok memori, dan baris paling terakhir yang digunakan sebagai penanda. Baik, data pertama yang di-request adalah data 1. Kita lihat, data 1 pertama masuk, karena di dalam case masih kosong, maka urutannya adalah sesuai seperti berikut, 1, 2, 1, dan yang lainnya masih kosong. Jadi bloknya masih kosong, hanya baru ada satu saja. Kemudian setelah itu, angka 2, data yang akan selanjutnya, yang akan datang adalah yang di-request adalah angka 2, di mana nanti angka 2 akan dimasukkan ke dalam blok memori yang sudah diselesaikan. Nah, urutan datanya berupa seperti ini, 2, 1, dan kosong, karena masih ada 2 data, ada 2 blok yang masih kosong. Dan proses ini, karena tidak ada dalam case, maka disebut sebagai miss. Itu kesimpulannya adalah n. Kemudian setelah itu, data selanjutnya adalah, data ketiga adalah angka 3, di mana urutannya adalah sebagai berikut, 3, 2, 1, dan masih ada kosong. Dan ini juga miss, karena masih belum ada di dalam data. Kemudian data keempat adalah angka 4, di mana angka 4 ini juga sepertinya tidak ada pada dalam data, maka ini juga harusnya menjadi miss, atau tidak ada di dalam datanya. Dan akhirnya harus diambil di dalam member utama. Nah, pada data kelima yang datang, itu adalah angka 1. Angka 1 kembali. Karena angka 1 kembali digunakan, atau kita sudah tahu bahwa angka 1 tadi sudah ada di dalam data case-nya sebelumnya, maka proses ini adalah sebagai hit. Nah, karena data 1 tadi yang digunakan itu sudah ada di dalam, maka blok yang tadi yang awalnya paling akhir, paling lama tidak digunakan, menjadi yang paling pertama lagi untuk digunakan. Jadi, urutan datanya menjadi 1, 4, 3, 2. Jadi, sekarang yang blok paling atas ini adalah yang blok yang paling sering digunakan. Jadi, urutannya berubah menjadi blok yang paling sering digunakan. Nah, kebetulan 1 datang lagi di angka kelima, data kelima, maka jadi 1, 4, 3, 2. Dan ini prosesnya disubuh sebagai hit. Kenapa? Karena datanya sudah ada di dalam case. Oke, data selanjutnya adalah angka 5. Ya, data angka 5. Kalau Anda lihat, angka 5 di sebelumnya tidak ada, data 5 tidak ada di dalam case, di dalam blok case, maka harus ada algoritma penggantian. Nah, disinilah algoritma penggantiannya mulai bekerja. Di mana yang bekerja adalah data blok yang lama tidak digunakan. Blok yang paling lama tidak digunakan adalah blok terakhir, yaitu angka 2. Atau data 2, data-data kedua yang tadi belum dipakai. Maka yang di-replace adalah data yang kedua. Jadi, yang pertama kali digunakan, yang sering digunakan adalah 5, 1, setelah itu 4, dan 3. Jadi, 3 adalah blok yang paling lama tidak digunakan. Paling lama tidak digunakan. Oke, selanjutnya kita ke 4. 4 ini adalah prosesnya adalah sepertinya juga hit, ya. Karena datanya sudah ada di dalam case sebelumnya, maka benar-benar seperti ini. Nah, 4 menjadi blok yang paling sering digunakan lagi. Yang paling sering digunakan setelah angka 5 dan data ke-6, yaitu 5 dan data pertama tadi. 4, 5, 1, 3. Jadi, bloknya seperti ini. Dan ini menjadi hit. Kemudian muncul lagi. Data yang selanjutnya adalah data 1 yang datang. Kemudian lurutannya adalah menjadi 1, 4, 5, 3. Kenapa? Karena 1 sudah menjadi blok yang paling digunakan. Maka dia naik ke atas. Jadi, ini hanya penanda saja. Ini visualisasi ini hanya penanda saja. Di mana proses penyimpanan angka 1-nya diurutkan yang paling atas. Dan yang paling sering dipakai adalah dari paling atas dan sering jarang digunakan dari paling bawah. Dan ini prosesnya adalah hit karena sudah ada data yang sepuluhnya. Kita lihat. Data selanjutnya adalah 3. Data selanjutnya adalah 3. Urutannya. Nah, data 3. Kemudian lurutannya. Karena 3 paling bawah ini tidak sering sekarang digunakan lagi. Maka dia akan jadi paling ter-update sekarang. Jadi, 3, 1, 4, 5. Jadi, sekarang yang ter-update adalah 3, 1, 4, 5. 3, 1, 4, 5. Jadi, data yang blok yang sudah digunakan adalah di data yang ketiga tadi. Data yang berisi data 3. Dan yang berisi data angka 3 dan data angka 5. Yang terakhir. Kemudian, data yang selanjutnya adalah 2. Di mana 2 ini adalah sepertinya tidak ada di dalam case. Maka ini adalah proses miss sebenarnya. Lalu, ke mana yang harus diganti? Jadi, kita lihat. Nah, dengan sini kita sudah, karena sudah dirutkan sesuai dengan apa yang kita mau. Ternyata 5 adalah data yang blok yang sering, jarang digunakan. Itu sebabnya blok yang terakhir ini lah atau data yang ada angka 5-nya ini lah yang diganti. 2, 3, 1, 4. Dan ini ada prosesnya miss. Kemudian, data selanjutnya adalah 1. Di mana 1 adalah data yang sudah muncul di situ, yang sudah ada di situ. Kemudian, ini adalah proses miss. Nah, kalau ada proses miss, yang berubah adalah urutan dari prioritas penggunaan bloknya. 1, 2, 3, dan 4. Jadi, sekarang angka 1 menjadi naik ke atas, 2, dan 3 menjadi ke bawah. Karena yang paling bawah sudah jarang digunakan. Oke. Data selanjutnya adalah data keempat. Dan data keempat ini juga adalah data yang fit ya. Karena datanya sudah ada di sini, 4, 4, 1, 2, 3. Jadi, data yang paling terupdate adalah blok yang berisi data keempat, 1, 2, dan 3. Oke, selesai. Setelah itu, terakhir ada data 3. Dan yang terupdate adalah data yang ke 3. Jadi, akhirnya dari sini, 3, 4, 1. Yang terakhir adalah 3, dan terakhir adalah 2. Jadi, kesimpulan dari semua di sini adalah miss-nya dengan LRU, miss-nya mendapatkan 6, dan hit-nya mendapatkan 7. Baik, terima kasih.